. Sirkuit Mandalika, jadi salah satu tempat berlangsungnya tes MotoGP 2022, pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari tahun 2022. Belum berlangsungnya tes, kabar mengejutkan datang dari rider Suzuki X-Star, Johan Mir. Banyak yang menganggap Johan Mir cuma beruntung saat meraih juara dunia MotoGP 2020. Mereka menyoroti pembalap kelahiran Spanyol tersebut, yang gak bisa mempertahan gelar juara dunia MotoGP 2021. Apalagi, Johan Mir cuma juara satu kali sepanjang musim 2020. Bahkan, gak pernah sekalipun juara di MotoGP 2021, namun bisa berada di posisi ketiga di puncak klasemen. Akhirnya, dia pun langsung kasih jawaban menohok ke haters alias pembencinya. Mungkin karena ini merupakan tahun yang aneh bagi semua orang. Mungkin juga yang menyebabkan gelar saya tidak dihargai, ucap Johan Mir dikutip dari Tutomotori Web. Saya tahu, itu adalah sesuatu yang membawa saya ke dalam. Mereka dan saya membantu saya mengetahui nilai kejuaraan dunia dan pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkannya, tuturnya. Lebih parahnya lagi, Johan Mir sama sekali gak mendapat pujian di MotoGP 2020. Johan Mir merasa, ada rasa iri yang dan benci. Saya gak paham, mungkin ada rasa iri. Namun, saya tidak tahu kebencian ini dari mana asalnya, karena saya pembalap yang tidak bermasalah dan saya tidak sombong, beber juara dunia MotoGP 2020 itu. Tapi saya tidak peduli, saya hidup untuk motor, saya mencoba menjadi yang terbaik dan mengerahkan semua yang saya miliki, ucapnya. Di samping itu, dia mencoba melihat kenyataan saat menghitung poin Fabio Quartararo, perahi juara dunia tahun ini. Saya tidak menyerah, namun ketika Quartararo bisa juara secara matematis, saya lihat kenyataan. Namun saya tidak memiliki kecepatan yang saya harapkan, ucapnya. Walaupun saya merasa lebih cepat dan berkendara lebih baik, itu belum cukup menjadi seorang juara. Saya yakin saya memiliki margin untuk tahun 2022, tutup Mir. Fabio Quartararo, menorehkan tinta emas di MotoGP 2021 sebagai pembalap yang berhasil memenangi hajatan tersebut. Pembalap berjulukan El Diablo atau Sisetan ini bahkan sudah didapuk sebagai juara dunia sebelum kalender MotoGP 2021 berakhir. Kendati demikian, masih ada beberapa pihak yang belum menganggap Fabio Quartararo sebagai juara sejati. Keraguan itu berdasarkan lawan yang dihadapinya tahun ini. Fabio Quartararo dianggap tidak benar-benar mengalahkan pembalap terhebat. Jika berbicara mengenai pembalap terhebat yang menjadi kompetitor pembalap Yamaha, tentu nama Mark Marquez akan muncul. Namun, seperti yang diketahui, Mark Marquez tidak selalu hadir dalam balapan. Setidaknya, pembalap Cervera tidak hadir dalam empat balapan pada tahun ini. Balapan-balapan yang kehilangan sosok Marquez ini adalah dua seri pembuka di Qatar dan dua balapan penutup yang digelar di Algarve serta Valencia. Pada seri pembuka, Mark Marquez belum benar-benar pulih dari cedera yang sebelumnya memaksa dia absen di MotoGP 2020. Di dua balapan terakhir, dia absen karena gangguan diplopia alias penglihatan ganda yang juga pernah dialaminya pada tahun 2011. Dalam wawancara dengan Radio Marka, Fabio Quartararo ditanya apakah dirinya merasa tidak menjadi juara sepenuhnya lantaran tidak melakoni duel penuh dengan Marquez. Pembalap nomor 20 ini mengatakan bahwa dia tidak berpikir begitu dan menganggap dirinya sebagai juara sejati. Saya tidak berpikir demikian. Gelar adalah gelar, ucap Fabio Quartararo seperti dilansir dari Tutomotori Web. Mark adalah sebuah tolok ukur beberapa tahun terakhir. Dia tidak dalam kondisi 100 persen, tetapi nilai dalam kejuaraan tetap sama, katanya. Selain itu, Fabio Quartararo menegaskan bahwa dia juga tidak menang dengan mudah. Pasalnya, pada beberapa balapan dia mengalami masalah. Maka dari itu, dengan segala permasalahan itu, pembalap asal Nis mengaku malah lebih menghargai kemenangannya. Ini bukan tahun yang sempurna, saya mengalami banyak kesulitan. Di Jerez, masalahnya ada pada lengan. Di Barcelona, baju balap saya terbuka. Kami tidak menang dengan mudah dan banyak pembalap yang cepat. Jadi saya lebih menghargai kemenangan ini, pungkas pembalap berusia 22 tahun tersebut. Mavrik Finales, membuat kejutan setelah mendadak mengakhiri kerjasamanya dengan tim pabrikan Yamaha musim panas lalu, dan kemudian bergabung dengan Alex Espargaro memperkuat Aprilia. Menurut Alex Espargaro, merapatnya pembalap berjuluk Top Gun tersebut telah memberikan lebih banyak kredibilitas sekaligus optimisme untuk Aprilia dalam menatap proyek MotoGP mereka. Saya pikir dengan masuknya Mavrik Finales, pertama-tama, itu menambah kredibilitas pada proyek Aprilia, kata Alex Espargaro seperti dikutip dari Motosan. Kedatangan pembalap pemenang, seorang pembunuh seperti Finales, yang telah memenangi GP tahun ini, terlepas dari segalanya, memberikan kekuatan untuk proyek kami, ia menambahkan. Lebih lanjut Espargaro mengungkapkan bahwa dirinya merasa ikut bertanggung jawab atas bergabungnya Finales ke Aprilia. Tentunya Top Gun mau bergabung karena melihat prospek bagus tim. Tentu itu tidak lepas dari peran Espargaro yang telah memperlihatkan progres di atas motor RS GP musim ini, di mana kakak dari rider Repsol Honda Paul Espargaro tersebut sukses finish posisi 3 dalam GP Inggris. Itu membuktikan bahwa Aprilia memiliki potensi untuk dapat bersaing secara kompetitif di barisan depan. Dia bergabung karena mempercayai Aprilia. Saya sangat senang namun juga merasa bersalah bahwa seorang pembalap yang bagus telah mengambil risiko untuk datang kemari. Dan itu karena saya bisa menunjukkan motornya kompetitif, ujar Alex Espargaro soal Finales. Tak hanya bagi Aprilia, kehadiran Finales juga diyakini Espargaro bermanfaat untuk dirinya. Pembalap 32 tahun itu percaya dengan rekan yang berkualitas, dirinya bakal termotivasi lebih baik lagi. Memiliki seseorang sepertinya di dalam tim juga akan membuat saya lebih baik. Jika saya bisa lebih cepat dari pembalap yang mampu memenangi balapan dengan Yamaha, itu bagus untuk saya, tutur Espargaro. Sejauh ini, dalam lima balapan yang sudah dilakoninya bersama Aprilia, raihan terbaik Mavrik Finales adalah finis kedelapan dalam GP Emilia Romagna di sirkuit Misano. Tentu saja itu bukan masalah karena sang pembalap tengah menjalani periode adaptasinya dengan motor RS GP. Namun Finales diyakini bakal kompetitif dengan Aprilia pada MotoGP musim 2022. Terima kasih telah menonton!